Wirsa hutan mangrove menjadi salah satu penjaga ekosistem di wilayah pesisir. Rusaknya hutan mangrove berimbas pada hancurnya perekonomian warga. Oleh karena itu, penghijauan kembali kawasan hutan mangrove menjadi kunci perbaikan kawasan pesisir. Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya daratan di wilayah pesisir Indonesia. Tidak terkecuali wilayah pesisir Jawa Tengah. Perubahan iklim menjadikan daerah di sekitar pesisir terdampak dengan adanya abrasi dan kenaikan permukaan air laut atau rop. Seperti yang dialami beberapa warga yang tinggal di desa Mojo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kerusakan hutan mangrove juga menjadi salah satu sebab ekosistem di wilayah pesisir semakin rusak. Sehingga berpengaruh terhadap ekonomi warga sekitar. Untuk mengatasi kendala masyarakat Jawa Tengah dengan adanya abrasi dan kenaikan permukaan air laut yang sering terjadi, Ganjar Pranowo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menggalakkan kembali sebuah program kawasan ekosistem esensial hutan mangrove. Iktiar untuk menahan abrasi bisa terlihat. Maka saya harapkan tidak hanya sekedar budidayanya, tapi produksinya. Maka selama tiga tahun inilah proses perawatannya mesti intensif. Oh syukur Alhamdulillah saya nih dot point 2 hari ini Pak. Baramudi Pak, Kakak Putih Pak. Mau lihat apa? Boleh, boleh. Ini nih Pak nih, ikannya Pak. Aduh, berat Pak, besar ini Pak. Ini ikannya nih. Timbangan mulut nih, 5 kilo ada nih Pak nih, yang besarnya ini. Saya justru bersyukur dengan adanya hutan mangrove ini, jadi ikan-ikan mana, ikannya mana tambah banyak. Kepedulian Ganjar Pranowo akan lingkungan dan nasib masyarakat pesisir di Jawa Tengah yang terdampak abrasi dan kenaikan air laut atau ROP terlihat jelas dengan seriusnya melanjutkan program penghijauan kembali kawasan ekosistem esensial dengan memadukannya dengan program ekowisata.